Intro Akhir-akhir ini angka kriminalitas di kota Lubuklinggau mengalami peningkatan yang signifikan Pelaku kejahatan nampaknya tidak lagi pilah-pilih dalam menargetkan sasarannya Seperti baru-baru ini aksi nekat pelaku pencurian terekam kamera CCTV masjid Saat menggasak tiga kotak infak jamaah Aksi nekat pelaku pencurian kotak infak jamaah di Masjid Al-Ikhlas Jalan Waringin Lintas, Kelurahan Puncak, Kemuning, Kecamatan Lubuklinggau Utara II ini cukup menyita perhatian masyarakat Pelaku yang meraksi seorang diri terekam kamera CCTV saat melancarkan aksinya melakukan pencurian kotak infak jamaah Pelaku masuk dengan cara mencangkel pintu masjid menggunakan alat tumpul Kemudian secara cepat mengambil satu kotak infak berukuran besar dan keluar dari dalam masjid Namun beberapa saat kemudian pelaku kembali masuk ke dalam masjid dan turut mengambil dua kotak infak lainnya yang berukuran lebih kecil Marbot Masjid Al-Ikhlas Esa menjelaskan Kejadian pencurian ini terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Dan baru diketahui dirinya dan jamaah lain pada Sabtu pagi saat akan menunaikan sholat subuh berjamaah Ketiga kotak infak tersebut ditemukan di bawah juran di belakang masjid Al-Ikhlas yang ditinggalkan pencuri dengan kondisi rusak dan tak berisi lagi Pelaku juga sempat mencoba untuk merusak CCTV dengan cara memutuskan kabel saat mengetahui aksinya terekam kamera CCTV Kemataan itu terjadi dari sini ya Oh masuknya dari pintu itu ya? Masuknya dari sini Dari sini dia ambil kotak yang besar Yang ambil kotak yang besar Setelah itu dia turun ke bawah Balik lagi ambil kotak yang luar Di dalam rekaman itu dia masuk dari sini Dia pakai masker Pakai pasker, pakai sweater Masuk Masuk bawa kotak Pertama dia ambil kotak yang besar Terus? Yang kedua dia taruh ke sana di bawah Langsung ulang lagi di sini Ambil yang dua Kalau yang kecil ini gak ada isinya Memang kosong? Kosong Kalau yang besar? Kalau yang besar paling-paling ada uangnya 10 ribu lah 10 ribu Dari Lubuk Linggau, Yuyung Anggara, Linggau Streaming TV melaporkan Terima kasih telah menonton!